Intro Selamat datang di segmen baru pagar kehidupan animasi Tenang aja, ini cuma salah satu segmen baru kok Yang hadir setiap hari Sabtu malam Video lama masih ada Setiap hari Senin malam tayang jam 9.00 Dan malam waktu Indonesia Barat Jadi santai aja ya Yuk langsung aja kita bahas kehidupan secara animasi Ngomong-ngomong soal animasi Topik kita hari ini membahas apa nih mas? Hari ini kita akan membedah sebuah buku fenomenal Yaitu The Secret Di buku itu saya akan menjabarkan mengenai Law of Attraction atau hukum, tarik menarik Sekarang langsung aja deh mas Emang inti dari buku The Secret itu apa sih? Pertama, dia mengatakan Segala sesuatu di semestara ini memiliki energi Sifat energi adalah kemiripan akan menarik kemiripan Dan hukum tarik menarik menggunakan prinsip energi ini Dan setiap pikiran menghasilkan energi Teman-teman, apa yang kamu pikirkan secara positif akan menarik positif Dan negatif akan menarik negatif Jadi intinya yang diajarkan buku ini adalah mengenai cara menarik energi Menggunakan teknik yang bernama visualisasi Sekarang gini, ada pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan Mas, apakah hukum tarik menarik atau The Secret ini adalah sihir atau magic? Gini jawaban saya Bukan sama sekali Teman-teman, hukum tarik menarik atau The Secret ini pada dasarnya hanya menggunakan alam pikiran bawah sadar kita saja Dan jelas, ini mengandung ilmu pengetahuan bukan magic Sangat logis Sekarang kalau kamu bertanya kenapa hukum ini bisa menjadi sangat logis mas Padahal terkesan tidak masuk akal Lihat baik-baik Pertama, ini hanya menggunakan alam pikiran bawah sadar kamu saja Bukan menggunakan yang lain sama sekali Lihat gambar itu baik-baik Sebagian besar kehidupan kita, percaya atau tidak, dikuasai oleh alam pikiran bawah sadar kamu Nah, teknik hukum tarik menarik ini loh Dia hanya fokus di situ doang Di alam pikiran bawah sadar kamu Nah, terus bagaimana cara mempraktekkan hukum tarik menarik ini? Apa sih mas senjata perang dari The Secret atau hukum tarik menarik ini yang bisa saya lakukan? Jawabannya adalah cuma satu Visualisasi Ini adalah senjata satu-satunya dari hukum tarik menarik Cuma ini saja Pertanyaannya, visualisasi itu apa mas? Saya dari dulu pernah denger, tapi bingung Visualisasi itu pada dasarnya adalah sebuah perasaan Di mana kamu sudah memiliki apa yang kita mau Apakah visualisasi itu berarti berkhayal mas? Haha, ini lucu nih Kalau kamu berpikir visualisasi itu berkhayal bukan sama sekali Perbedaannya ada Nih, saya jelasin perbedaannya Pertama, berkhayal Itu biasanya ketika kita membayangkan sesuatu Tapi disertai dengan kata seandainya Contoh, seandainya hutang saya lunas Di dalam kalimat itu ada sebuah perasaan bahwa kita itu belum memiliki Belum mengalami itu semua Sementara, kalau visualisasi itu gini Biasanya kita juga membayangkan Sama sih, cuma bedanya disitu ada kalimat Aku bersyukur karena sudah memiliki Contoh, aku bersyukur karena sudah lunas semua hutangku Beda nggak? Aku bersyukur karena sudah memiliki pasangan yang mencintai aku Beda ya, ada perasaan sudah memiliki atau mengalami disitu Itu loh, bedanya visualisasi sama berkhayal Jadi, tolong ingat baik-baik Intinya, visualisasi adalah Sebuah perasaan sudah memiliki ketika kamu membayangkan sesuatu Membayangkan dengan perasaan sudah memiliki atau mengalami Itulah visualisasi Jelas? Sekarang pertanyaan berikutnya Kenapa sih mas, perasaan sudah memiliki itu penting banget dalam hukum tarik-menarik? Kenapa? Jawabannya adalah begini Tolong disimak baik-baik Karena setiap pikiran kamu itu menghasilkan energi Dan energi itu akan menarik energi lain yang serupa atau sama persis Nah, ketika kamu merasa sudah memiliki nih Pikiran kamu itu akan menghasilkan energi Bahwa kamu benar-benar sudah memiliki atau mengalami Dari situ, kamu akan menarik semua yang kamu mau masuk ke dalam hidup kamu Kok bisa? Iya, karena semua itu pada dasarnya mengandung energi Dan ingat, energi akan menarik energi lain yang sama persis Jelas ya, jelas banget Itu alasannya Terus pertanyaan berikutnya mas, gimana sih caranya supaya saya bisa bervisualisasi? Karena visualisasi itu mungkin kita sering denger ya Tapi cara yang benar bagaimana? Nih, saya bagi menjadi dua Yang pertama, kamu bisa menggunakan tulisan Contohnya seperti itu Atau yang kedua, selain tulisan Kamu juga bisa loh Menggunakan gambar Contohnya seperti ini Nah sekarang, saya akan menjabarkan satu persatu Mulai dari yang menggunakan tulisan Pertama, kamu siapkan dulu kertas kosong dan alat tulis Yang kedua, ini penting Awali kalimat Dengan kalimat yang sama persis seperti yang saya tulis di layar Yaitu, saya berterima kasih dan bersyukur Karena sudah memiliki atau mengalami Nih, contohnya Kamu bisa lihat sendiri Coba kamu lihat contohnya disitu Itu sudah sangat jelas Yang membuat kamu jadi bisa nyontek Seperti apa yang saya tuliskan Lakukan setiap hari sebelum tidur di malam hari Lakukan sampai kamu mendapatkan itu semua Tulisannya sama persis Kamu contek Nah sekarang bagaimana dengan yang menggunakan gambar mas Kalau tadi kan tulisan Emang pakai gambar bisa? Bisa Caranya bagaimana? Yang pertama, pilihlah gambar yang sesuai dengan impian kamu Yang kedua, tatap itu gambar Sambil membayangkan bahwa kamu itu sudah memiliki Atau mengalami peristiwa yang ada di gambar tersebut Lakukan itu juga setiap hari Setiap malam sebelum kamu tidur Jelas ya? Ini mudah Nah, kalau kamu bingung Kamu harus pilih yang mana? Pilih salah satu cara yang sesuai dengan kenyamanan kamu Bisa salah satu atau keduanya Pilih sesuai kenyamanan kamu ya Nah sekarang pertanyaan yang paling penting Ada nggak sih mas pantangannya Supaya hukum tarik-penarik ini berhasil? Ada Coba kamu lihat layar Yang pertama, jauhi sifat mengeluh Yang kedua, jauhi manusia-manusia negatif di sekitar kamu Yang ketiga, berbahagialah setiap hari Dengan cara apapun Yang penting kamu happy terus Yang keempat, tidak boleh berharap apa-apa Nikmatin aja udah hidup kamu setiap hari Nggak usah dipikirin kapan terkabulnya Sekarang kalau kamu masih agak kurang jelas Mau dibimbing lebih jelas Yaudah, sekarang kamu lihat layar deh Nah, itu dia Kalau kamu anak baru di pagar kehidupan Ketikan aja di Youtube Pagar kehidupan hukum tarik-menarik Tutorialnya untuk hal ini lengkap banget Kamu tinggal tonton satu persatu Pasti akan semakin sangat jelas Ya, semuanya sudah ada Silahkan dicari Oke teman-teman Kalau seandainya kamu ingin saya membuat video seperti ini lagi Dengan episode membahas buku The Secret yang lain Yang judulnya The Power Mau? Kalau mau Saya cuma minta tolong Tolong like video ini Karena video berikutnya Akan saya buat Khusus The Secret juga Ketika video ini mencapai seribu like Silahkan subscribe Like and share Bagikan video ini Karena banyak di luar sana Orang yang mungkin Membutuhkan video ini ya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax